Ketika satu amalan di dalam Islam terutama, yang paling penting itu makanya rukun Islam yang pertama tuh syahadatnya dulu. Beriman dulu kepada Allahnya nih. Nah ketika udah beriman kepada Allah, itu ngerembet. Dia akan mau dengan rela, suka rela sholat, tahan lapar puasa, kehilangan hartanya, zakat, capek-capek berangkat haji. Karena yang satunya ini udah bener. Karena kalau yang satunya ini gagal, dia mau sholat, zakat, puasa, haji setiap hari, tapi dari hati misalkan masih belum beriman kepada Allah, bisa jadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi kayak bangunan lah ini tuh fondasinya, rukun Islam yang pertama sih syahadatnya. Makanya biasanya itu yang paling digoda oleh syaiton itu. Jadi dibikin kayak, sok silahkan sana sholat sebanyak-banyaknya. Tapi dibikin dalam hati bahwa kamu kayaknya udah lebih suci ya, lebih mulia dari orang. Lupa bahwa dia bisa ibadah gitu, ditolong Allah, bukan dirinya yang hebat. Jadi ketika keimanan atau akidahnya yang digoda, digoyang, sholat, zakat, puasa kayak gimana macem, itu yang digoda. Dengan merasa dirinya ini lebih suci, lebih bener diketimbang orang lain. Atau juga misalkan kayak anak-anak indigo gitu kan. Itu termasuk diganggu tau. Diganggu bangsa jin, bukan kelebihan. Dengan tujuan apa? Orang akhirnya kalau awam, oh dia ramalannya bener terus. Dia akhirnya kalau ada masalah, ceritanya ke si anak indigo. Nggak jadi ke Allah. Kan rusak itu yang disyahadat yang satunya. Keimanan kepada Allah. Dan itu lebih mudah bagi syaitan untuk ngegoda orang supaya gugur pahalanya.